yang melibatkan nama Henki Kawilarang ini masih terus berlanjut. Dan ingin uang kembali ya, Jeng Anna selaku korban menolak jaminan berupa sertifikat rumah yang ditawarkan oleh pihak Henki Kawilarang. Sejak April 2015 kemarin, desainer Henki Kawilarang resmi ditahan oleh pihak Pol Diameter Jaya atas kasus penggelapan dana arisan sebesar 1,5 miliar yang dituduhkan pada dirinya. Dan setelah menjalani sedang perdananya pada Senin 22 Juni lalu, Henki pun menyatakan rasa penyesalannya untuk para korban. Saya sebenarnya mau ucapin banyak minta maaf untuk pihak dana yang sudah merasakan oleh saya. Waktunya, segalanya, saya mohon maaf pada dana. Saya tidak seperti yang semua pikir. Mungkin nanti akan saya jelaskan apa yang terjadi, tapi sebagai warga negara yang baik saya tak hukum, saya coba mengikuti prosesnya. Selaku korban penipuan, Jeng Ana pun menanggapi permintaan maaf Henki Kawilarang tersebut. Di bulan suci Ramadan ini, dari awal saya juga sudah menyampaikan kata maaf saya untuk Mas Henki, saya memaafkan. Dan saya memang selama ini tidak ingin memasukkan dalam kurungan, dalam arti itu dalam penjara, Mas Henki, apalagi di bulan suci Ramadan ini, paling tidak itu bisa berkumpul dengan keluarga. Dan masalah saya dengan Mas Henki ini, saya ingin memang bagaimana supaya kita menginginkan damai dari awal. Dengan damainya saya dengan Mas Henki, bagaimana supaya uang saya ingin dikembalikan. Dari awal memang saya meminta seperti itu. Kemarin sidang perdananya, sempat kuasa hukumnya menyampaikan untuk mau tetap itikat baik melaksanakan perdamaian dengan Jeng Ana. Cuma kalau misalkan yang ditawarkan ke Jeng Ana itu adalah jaminan sertifikat-sertifikat, tentunya Jeng Ana sendiri juga keberatan. Keberatan karena apa? Karena sertifikat yang dijaminkan ke Jeng Ana sendiri, itu atas nama orang lain. Itu yang pertama. Ini akan jadi timbul ke depannya, nanti ada sangkut potnya lagi Jeng Ana dengan pihak ketiga. Jadi yang diharapkan Jeng Ana adalah, saya itu kan memberikan uangnya kan cash. Nah, Jeng Ana juga mengharapkan pengembaliannya ke Jeng Ana juga cash. Kasus penipuan yang menjanjikan hasil yang besar ternyata tidak hanya dialami oleh Jeng Ana saja. Suami dari Tiwi, Sogo pun pernah merasakan pahitnya menjadi korban penipuan, yang mengalami kerugian uang sejumlah 40 miliar rupiah akibat penipuan berkedok investasi di bidang penambangan. Ini kejadiannya udah dari 2 tahun yang lalu sebenarnya, cuma suami baru bisa ngelaporin itu 8 bulan yang lalu, soalnya kan dari 1 tahun setengah ini, ngumpulin bukti-bukti, karena kan dia juga setelah kejadian yang 2 tahun itu kan dia sempat shock juga ya terlumah, jadi kayak tetap, jadi dia kayak freeze dulu dia sementara gitu, kayak benar-benar senangin dirinya dulu, bro aku ya sambil ini pelan-pelan, yuk kita cari yuk, apa yang harus dikumpulin gitu segala macam itu. Karena kan dia disini juga minim orang kenalan, gitu, aku juga gak begitu kenal sama orang-orang kayak ini pengacara siapa, ini segala macam, dan aku juga kurang begitu ngerti soal hukum, suami itu juga gitu gitu, jadi jangan sampai kenal orang yang salah lagi gitu kan. Tidak jauh berbeda, Tommy Kurniawan yang mencoba untuk bisnis digital printing pun pernah mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya sendiri. Kita 8 bulan adanya di dekat Lebak Bulus sana. Jujur, 8 bulan itu saya belajar banyak. Saya dikerjain, saya cukup dibohongin, dan lain sebagainya lah. 8 bulan itu, saya sama sekali tidak ada, tidak ada omset, maksudnya ada omset, tapi tidak ada untung ya, terus juga yang ada hanya masalah, dan lain sebagainya. 9 juta waktu itu dia minta. Dia minta tolong talangin sih bilangnya. Tapi dari pengalaman kita, dari dia cetak aja, hal yang kecil itu sudah sulit untuk ditagih ya. Yaudah deh, saya pikir, saya mau mengakhiri masalah ini di sini, saya bayar 9 juta, terus orang-orang lama kita keluarkan, bahkan sampai waktu itu, ya sampai nggak enak lah hubungannya, akhirnya kita putuskan untuk pindah dari situ. Semoga pengalaman para selebriti ini, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua ya good people. Perjuangkan ya memang menjadi haknya ya, biar semua terpenuhi lagi. Betul sekali, dan bagi warga negara, apalagi negara yang berbasis hukum, nggak ada yang luput ya, apapun pekerjaannya, siapapun dia, semuanya harus menjalankan prosedur, sesuai dengan ketentuannya. Nah selanjutnya,